Lagi kangen dengan Nokia yang ada tombolnya? Tenang aja, baru-baru ini Nokia merilis HP Nokia Keypad terbaru yang memiliki fitur kekenian sampai memiliki earbuds langsung di dalam HP-nya. Akan tetapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang keempat ada Nokia 2660 Flip. Ponsel Nokia terbaru ini menggunakan model lipat seperti penoknya zaman dulu. memiliki dua layar pada layar utama seluas 2,8 inci dengan resolusi 240x320 piksel dan layar kedua seluas 1,77 inci. Nokia 2660 Flip menggunakan chipset Unisux T107 berkecepatan 1GHz ditambah dengan RAM 48MB dan membuat internal 128MB dan masih bisa diperloss dengan microSD. Ponsel ini memiliki satu kamera belakang 0,3MP dan LED Flash. Fitur lainnya ponsel ini memiliki bluetooth, wireless FM radio, jaringan 4G dan sudah menggunakan microUSB. Selanjutnya baterai sebesar 1450 mAh yang dapat dilepas. B ják dari Disney terbaru, Yen bahagian Indonesia competyel deck B ya KZ знак China B ják dari Disney terbaru, menunggu sih kalaudist lebih together d elephant emang 0,4 pembangunan 0,4, Yang ketiga ada Nokia 2760 Flip, ponsel ini memiliki desain yang sama seperti Nokia 2660 Flip, akan tetapi memiliki beberapa kelebihan, seperti sudah bisa mengaktifkan Wi-Fi, GPS, menggunakan sistem operasi KaiOS, dan sudah menggunakan USB Type-C. Kelebihan lainnya, sudah menggunakan chipset Quad-Core 1.3GHz yang diperkuat dengan RAM 512MB dan memberi internal 4GB, akan tetapi tidak dapat ditambah dengan microSD. Nokia 2760 Flip memiliki satu kamera belakang 5MP dengan LED Flash dan tidak memiliki kamera depan. Selanjutnya baterai jumbo 1450 mAh yang dapat dilepas. Yang kedua ada Nokia 8210 4G. Sesuai dengan namanya, ponsel ini menggunakan jaringan 4G. Nokia 8210 memiliki desain yang mirip dengan Nokia 3310. Layar ponsel ini menggunakan TFT LCD seluas 2,8 inci dengan resolusi 240x320 piksel. Pada bagian forma, menggunakan chipset Unisocs T107 berkecepatan 1GHz yang diperkuat dengan RAM 48MB dan memberi internal 128MB, yang masih diperluas dengan microSD. Pada bagian kamera, menggunakan satu kamera belakang 0.3MP dengan LED Flash dan tidak memiliki kamera depan. Fitur lainnya, ponsel ini memiliki Bluetooth, wireless FM radio dan sudah menggunakan microUSB. Selanjutnya baterai sebesar 1450 mAh yang dapat dilepas. Yang pertama ada Nokia 3210. Ponsel terbaru dari Nokia ini mirip dengan Nokia 5130 Express Music yang dirilis tahun 2007 lalu. Yang paling menarik ponsel ini memiliki earbuds wireless yang tertanam dalam bodi ponsel dengan mekanisme geser. Airbuds ini juga dapat terhubung dengan perangkat lain seperti smartphone ataupun tablet. Meskipun begitu, ponsel Nokia ini tetap memiliki jack audio jika pengguna ingin menggunakan headphone kabel. Pengguna dapat memakai earbuds untuk mendengarkan musik yang tersimpan di memori perangkat sebesar 128MB dan dapat ditingkatkan pada microSD sampai dengan 32GB atau bisa menggunakan radio FM. Nokia 5710 tampil dengan layar warna TFT LCD berukuran 2,4 inci, kendali audio khas di sisi layar dan memiliki satu kamera belakang 0,3MP serta LED flash. Seperti ponsel lawas lainnya, ponsel ini juga dapat melepas baterai berkapasitas 1450 mAh dari ponsel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!